Persib Bandung, Riko Andreani yang sempat dirawat karena terluka parah akhirnya menghembuskan nafas terakhir Kamis kemarin. Riko tewas susah menjadi korban salah sasaran oknum supporter Persib Bandung saat berlaga dengan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung pada pekan lalu. Setelah mendapat perawatan secara intensif selama 5 hari di Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung, Riko Andreani, 22 tahun, akhirnya menghembuskan nafas terakhir Kamis siang. Riko meninggal dunia akibat mengalami luka dalam di bagian kepala dan tubuh bagian atas setelah dikroyok oleh para oknum Boboto saat laga Persib menjamu Persija pada Sabtu pekan lalu. Ribuan Boboto, sebutan pendukung Persib Bandung, Kamis siang mendatangi rumah keluarga Riko di Cicadas, Bandung, Jawa Parat untuk berbela Sungkawa. Apa yang dialami Riko yang merupakan pendukung Persib Bandung ini sungguh tragis. Kala itu, Riko yang tengah menonton laga antara Persib dan Persija di Tribun S Stadion Gelora Bandung berupaya menolong seorang anggota Boboto lainnya yang dikroyok oleh sesama supporter Persib. Kalau kita melihat dari ekonologis, saudara Niko ini menolong seorang yang dikroyok. Jadi niatnya sangat mulia, sangat baik menolong seorang yang sedang dikroyok. Namun dia tidak menggunakan identitas berpotoh. Sehingga dia akhirnya menjadi korban pemukulan, pengeroyokan, sempat dirawat di Santo Yusuf dan akhirnya meninggal dunia. Mohon doanya, cepat atau lambat, para pelaku harus mempertahankan. Saya menjawabkan perbuatannya secara hukum untuk diproses di Polres Sabus Bandung. Polisi telah melakukan penyelidikan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa lima orang saksi. Kapolres Sabus Bandung berjanji akan mengusut tuntas pelaku penganiayaan yang menyebabkan nyawa Riko Melayang.